Nah, para sahabat semua, karena kemarin video saya memecahkan keramik itu, banyak yang menanyakan itu pakai aplikasi apa. Yang jelas aplikasinya adalah KineMaster. Ada yang baca KineMaster, ada yang baca KineMaster, ya pokoknya itulah. Nah, memang saya bukan video editor, saya bukan profesi saya, bukan video editor. Jadi sudah pasti bahwa editing saya sangat kasar, bahkan terlihat patahan di sana-sini. Pada saat video itu saya tunjukkan ke anak saya juga, dia bilang, Pak ini kelihatan itu anak saya yang baru masuk SMP kelas 1 saja bisa melihat bahwa ada patahan di situ. Tetapi yang saya ingin tunjukkan bukan editingnya, tetapi ide bahwa kesaktian seperti itu, itu hanya ada di dunia editing. Jadi, yang saya mau tunjukkan itu bukan bagusnya editing, karena nggak mungkin. Saya bukan video editor, tetapi ide bahwa mematahkan, menghancurkan sesuatu dari jarak jauh itu hanya terjadi di dunia editing. Nah, ini filmnya yang kemarin. Ini filmnya yang kemarin, kemudian saya cepetin ya. Ini kita lihat di bagian sini saja. Bagian sini. Oke, kita lihat. Wah, ini sedang ancang-ancang. Ceprak! Nah, kan? Pecah. Ini, ini, ini video utuhnya ya. Sebenarnya kan rahasianya ada di sini. Nah, ada di sini. Transisinya itu ada di sini. Transisinya, nah, ada dua layer kan. Kalau layer yang bawah ini saya hilangin, ini layarnya. Seharusnya, kaki saya dengan posisi yang sama, itu kalau saya mau mencari kesempurnaan, tetapi yang saya tunjukkan bukan kesempurnaan. Nggak bisa. Saya hanya belajar tutorial ini satu jam menggunakan KineMaster ini. Jadi, terus serang bagi teman-teman yang sudah mengeluti dunia editing puluhan tahun, ya, pasti pekerjaan mereka sangat rapi sekali. Nah, ini kalau ini saya hilangkan, layer yang ini. Kemudian kita play di sini. Ini kan patahnya ada di sini. Nah, begitu saya ini. Nah, tapi begitu transisinya ada di sini, dia akan bisa nutupin. Nah, akan bisa nutupin. Nah, sekarang video aslinya itu seperti apa sih video aslinya? Nah, ini video aslinya kita lihat. Oke, video aslinya ini saya tunjukin bagian pecahnya. Yang sudah saya potong. Ini bagian pecah yang sudah saya potong. Ini bagian pecah yang saya potong. Oke. Kemudian video asli. Video asli itu sebentar ada di... Nah, ini video asli. Kita lihat video asli. Yes! Nah, kemudian ini saya cut. Kemudian keramik saya angkat. Saya jatuhkan. Kemudian saya action lagi. Nah, ini kita sambung. Nah, ini action di dalam film kan? Menunjukkan ini. Nah, ini film aslinya. Oke. Sekarang kembali lagi ke... Kinemastro. Nah, di sini. Kita kembali ke... Di bagian sini. Di bagian sini. Nah. Bagian sini. Oke. Ini sudah di... Jadiin satu. Nah, ini... Bagian yang ada panahnya ini. Ini kalau saya ke atas ini. Nah, ini kan bagian saya menjatuhkan keramik. Hanya saja saya potong. Nah, ini bagian... Kalau... Ini masih kelihatan karena... Nah, ini kan mengambil... Gimana cara kakinya nggak kelihatan kan gitu. Ini kan masih kelihatan patah juga. Jadi bagaimana caranya se... Kecil mungkin. Nah. Nah, ini cara... Ngedit bagi... Newbie seperti saya yang bukan video editor. Tetapi yang saya sodorkan bukan... Bukan kehalusan editing. Yang ingin saya sodorkan bukan... Bagusnya ngedit bukan. Tapi ide... Bahwa kesaktian-kesaktian yang ditampilkan seperti ini... Memecahkan batu, memecahkan beton dari jarak jauh. Tidak disentuh. Bahkan kemudian menghancurkan apapun juga. Ya. Itu hanya terjadi di dunia editing. Tidak terjadi di dunia real. Atau terjadi di sandiwara radio. Brahma, Kumbara, Arya, Duit, Pangga. Nah, itu terjadi. Sekarang kita lihat sekali lagi... Di film aslinya. Film aslinya. Film aslinya. Ya. Nah. Ini... Kemudian di sini saya potong. Saya angkat keramiknya. Kemudian saya jatuhkan. Ini saya potong. Saya crop nanti di sini. Nah. Kemudian saya crop. Saya hanya ambil keramiknya. Dan ternyata kaki saya kena. Karena cropnya kurang pendek. Oke. Nah. Teman-teman. Tentu saja Anda bisa membuat ini lebih bagus. Anda bisa membuat ini menjadi lebih istimewa lagi. Bila Anda punya kemampuan untuk ngedit di kinemaster seperti ini. Nah. Ini namanya... Apa namanya ini? Ini bisa di... Kunci kroma sebetulnya, kan? Cuman karena saya nggak lakukan. Karena saya tidak... Tidak ingin menampilkan kesempurnaan editing. Karena itu bukan bagian saya. Saya bukan film editor. Jadi saya tidak menampilkan kesempurnaan editing. Memang ada cacat. Tetapi saya ingin menyodorkan kepada masyarakat. Ide dari... Pembuatan video kesaktian seperti ini. Yang sangat mudah dipakai. Sebetulnya sangat mudah digunakan. Bila Anda mempunyai... Aplikasi di Android... Yang bernama Kine Master. Nah, ini dia. Ini kalau kita... Kita... Kita ulang lagi. Ini ada di sini. Nah. Oke. Terima kasih banyak. Sudah... Melihat... Bagaimana cara membuat... Video-video seperti ini dengan sangat sederhana. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.